selamat datang kembali di channel youtube kami reva official sebelumnya jangan lupa tekan tombol like comment share and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel itu kami reva official Mari kita simak bersama-sama Hari Putra kini kembali dekat dengan Putri Isnari bahkan anak Fatmawati itu sampai membahas pernikahan bahkan ada satu janji Hari Putra yang terucap untuk Putri Isnari jika menikah nanti memang hari berharap Putri mau dinikahinya Putra sulung Fatmawati itu bahkan sesumbar siap penuhi kebutuhan Putri kedekatan Hari dan Putri memang selalu mencuri perhatian bagaimana tidak keduanya masih kerap tampak mesra kebersamaan mereka itu pun mengundang tanda tanya di benak halayak ramai di hadapan publik Hari seringkali mengaku jika sangat menyayangi Putri hal itu juga terbukti saat keduanya dipertemukan di sebuah acara di sana beredar video saat Hari dan Putri tengah duduk bersama hari mendadak celetuk sekaligus menyindir Putri Isnari yang selalu sibuk kerja setiap hari susah sih ada yang sibuk terus ucap Hari Putra dengan nada tidak kesan mendengar celetukan Hari Putra Putri Isnari langsung menimpali ucapan Hari Putra tersebut aku sibuk bekerja keras demi masa depan kata Putri Isnari hari lantas bertanya terkait siapa sosok yang menjadi masa depan Putri Isnari gelap sama siapa tanya hari sama yang mau sahut Putri lagi sembari tertawa kecil secara belak-belakan Putra Fatmawati itu mengatakan bahwa dirinya siap menanggung biaya hidup Putri Putri Isnari jika ia mau menikah dengannya padahal aku udah bilang kalau sama aku kamu nggak usah kerja lagi aku akan penuhi semua yang kamu butuhin tungkas hari ucapan hari itu tak mendapatkan respon lebih dari Putri Putri hanya melemparkan senyumannya ke arah hari tanpa memberikan jawaban kembali semenjak tak dekat dengan Putri hari hingga kini masih betah sendiri ia belum terlihat mengandeng pasangan baru meski kerap dikabarkan dekat dengan beberapa nama rupanya belum ada yang berhasil menaklukkan hatinya hari hingga saat ini masih terus berhubungan baik dengan Putri bahkan ia seringkali menghabiskan waktu bersama kebersamaan mereka itu pun mengundang tanda tanya di benak halayak ramai tak terkecuali Raralida baru-baru ini Raralida melontarkan pertanyaan pada hari terkait alasan mengapa masih yang terus berhubungan dengan Putri Isnari apa yang bikin lo bolak-balik masih Putri padahal ada yang lain pasti pilihannya tanya Raralida secara belak-belakan haripun memberikan pengakuan mengejutkan ia merasa bahwa sifat independen yang dimiliki Putri Isnari mampu membuatnya begitu terpikat sejujurnya ya mungkin sifat independen dan dewasanya dia kali ya kata hari dilansir Tribun Style dari YouTube pada Selasa 29 Maret 2022 jadi aku kan tipikal agak ada sisi manjanya juga dan dia itu selalu bisa bikin aku tuh menjadi versi terbaik diri aku misalnya kayak kekurangan aku nih aku kan tipikal orang yang nggak bisa susun prioritas aku ini planningnya banyak kadang-kadang aku suka melenceng yang harusnya fokus kerja jadi main sama teman hangout timbunya sementara itu Putri Isnari selama ini mampu membuat Hari Putra menjadi pribadi yang lebih baik Putra Fatmawati itu merasa ia dan Putri bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain